Bagaimana cara meyakinkan penonton kalau film ini tuh sebenarnya akan terdentor. Apalagi kan kita lihat, kita sesama dari kawasan timnya Indonesia. Nah, sesama apa yang bakal disampaikan di sini? Ya, film ini sebenarnya film, misalnya untuk kalangan dari kawasan, ini memang ceritanya cerita tentang keluarga dari timur. Tapi sebenarnya ini cerita-cerita tentang keluarga seorang anak dari timur. Tuan-tuan, bapaknya, ini cerita tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang istri. Jadi, masuk untuk selesai. Jadi, hanya dikemas dari keluarga, sampai keluarga dari timur. Untuk meyakinkan adalah kita cuma, kalau dari kami, kami merespon apa yang orang yang sudah nonton duluan, yang kayak 17 bisnis kemarin, terus kemudian berharap teman-teman yang kebahagiaan nonton duluan juga, kayak di beberapa kota yang duluan ini, itu yang merespon duluan ya, karena mereka sudah nonton, tapi kami bisa yakinkan bahwa ini persembahan yang luar biasa sih. Semua genre lengkap di dalam film ini, terus kemudian banyak hal-hal yang baru pertama kali. Pertama kali mungkin dengan case orang timur terbanyak di sejarah perfilman Indonesia mungkin ya. Jadi, kita menawarkan hal-hal yang berbeda, ya silahkan ditonton kalau kalian suka, ya silahkan kasih tahu orang untuk kalian suka. Kalau kami sih, saya pribadi ya, saya tidak tahu yang lain, saya pribadi, saya jujur pede sama film ini. Dan Bang Ari sebagai sutradara, saya kenal sekali orang ini, dia sangat tidak pede sama karya-karya dia, stand up dia menurut dia tidak lucu, tapi untuk Agak Bos dia pede sekali. Bahwa ini persembahan yang menurut dia ultimate yang dia bisa keluarkan untuk masyarakat perfilman Indonesia. Jadi, silahkan 29 Agustus, nikmati aja. Bang, apa nih pesan dan makna yang mau disampaikan ke penonton melalui film Kata Bos ini? Ini kan masalah general ya tentang ayah dan anak, sesimpel ayah dan anak. Cuman bagaimana sang ayah mau berkorban, mau untuk berjuang biar anaknya bisa bangga. Jadi, segala macam cara yang bisa ayahnya lakukan, dia lakukan gitu sih. Iya, gitu. Kalau Lori sendiri, apakah ini film pertananya atau? Iya, film pertama. Gimana kemistrinya dengan kemurusmu, pengusaha pemiluannya? Ini dari mulai dari awal datang sih, aku gak ada kesulitan untuk membangun kemistri sih. Karena mungkin karena sesama timur, jadi ya lebih gampang ngobrolnya, basa-basinya juga jadi gampang. Jadi, dari reading juga udah akrab sama semua kes-kesnya. Bapak Bukri, bagaimana persennya yang berjadikan kembang-kembang berselekat? Apakah bisa di tempat pemakatan? Kalau mengenai ini, ya memang terakhir. Bukun Bibi-Bibi, saya lebih banyak dikenal dengan karakter yang menunis, lain yang berdialognya sedikit. Kalau saya sedikit pun, bunyinya yang cacimati orang. Banyak dialog, kaki tangan yang berdialog. Bukun Bibi orang, ini memang film-film debut saya pertama sebagai main talent, berdiamat, berdiamat, yang banyak harus main terbaik perasaan disini. Perasaan saya itu, kalau yang pertama dikasih memang, tapi ini kesempatan. Saya dikatakan, kita harus memiliki stigma, dikali film memiliki stigma, ini harus orang-orang ini. kesempatan, kita juga, tadi cerita tentang Timur, kita orang Timur, kita juga bisa. Memang-memang, orang banyak penyaksikan, nanti dia bisa berdialog, karena selamanya dia hanya. Tapi, bukan karena bisa atau tidak, tapi memang kesempatan itu ya setiap. tersepatan, saya inginkan bahwa kita juga bisa. Begitukan, bersama dengan teman-teman semua, saling men-support, patah semua, lokasi utik, kesilapan semuanya, semuanya berjalan, dan hasilnya seperti apa. Kita adalah, laki-laki-laki beriting itu memang, dia berharap, orang Timur itu bisa, tidak hanya dipilih, hanya karena bingungnya teman Timur. Tapi, kalau pilih-pilih yang lain, kita seperti yang di Hollywood, yang misalnya, yang kulit-kulit ikan pun bisa jadi orang-orang, kayak, Rasmid, ya, Rasmid gitu ya, kayak di Murphy, gitu kan, berapa-apa orang. Ya, berharap. Ini juga, rasanya saya senang sekali, berkasih pertama diberi kesempatan, mungkin doa yang, doa yang lama, yang selama ini, sudah terjawab, dijawab di sini, atas satu-satu yang berkesempatan, diberi kesempatan, diberi kesempatan, padahal. Tuhan, hari berkesempatan, saya bahagia sekali. Terima kasih.